Oke geng, kembali lagi di video saya yang terbaru Kali ini kita main celap celup lagi Untuk barang yang saya celup ini Copper Kennel Pod Honda Alnuo PCX 160 Untuk Copper Kennel Pod PCX ini Saya masukkannya itu dari arah belakang Dan miring ke bagian atas sedikit Kalau posisi barang ini dipasang Maka bagian atasnya akan terlihat lumayan rapi Karena konteksnya yang pertama kali masuk Itu pasti rapi Sisanya ketarik Jadi di bagian yang ketarik itu Kita sembunyikan di bagian bawah Jadi hasilnya kira-kira seperti ini geng Kalian bisa lihat itu di bagian atas Lumayan rapi Karena saya masukkannya dari belakang ke bagian atas sedikit Jadi bagian-bagian yang ketarik itu Larinya ke bawah Gak bisa hilang mutlak Pasti kita harus pintar-pintar ngakalin Kemana kita mau melarikannya Oke Oke geng kita langsung ke proses pengekliran Untuk klir yang saya pakai itu satu paket Sama reducernya Itu belkot 8200 Untuk reducernya Atau tinernya itu pakai reducer slow Untuk perbandingannya 4, 1, 3 Oke kita mulai Berhitung disini ya 1, ini klirnya nih 2, 3 4 Oke clearnya sudah 4 Perbandingannya 4, 1, 3 Oke ini hardenernya 1 1 takar aja 1 Sudah dapat ukuran 4 banding 1 Terus itu reducernya atau tinernya 3 takar 1 2 3 Nah jadilah perbandingan 4, 1, 3 Sekarang tinggal diaduk Sampai merata Disini saya aduknya sekitar 1 sampai 2 menit Cuma ini karena saya cepatkan aja Jadi proses mengadukannya Sebagai formalitas Kalau ini diaduk Oke kita langsung tuangkan saja Ke dalam Spade Atau spray gun Kita mulai melakukan Try dulu Oke Sebelum ke penyemprotan Kita try dulu Sekarang langsung ke penyemprotan Disini saya mengaplikasikan clearnya ini Sebanyak 2 lapis Tapi di video yang ini Untuk Pengambilan gambar ini Itu cuma Di lapisan pertama saja Karena Di lapisan kedua Pengambilan pengeklierannya Sama saja Seperti di lapisan pertama Tidak ada penambahan Trick Atau sebagainya Oke geng Untuk hasilnya seperti ini Dan ini sangat memuaskan sekali Menurut saya Saya juga ngekliernya Di malam hari Dan usianya juga Ini belum 24 jam Dan ini teksturnya Nggak akan berubah Lagi dah Nggak akan berubah Tetap kayak gini-gini aja Jadi saya sempat berpikir Kayaknya Saya akan pindah ke Belkut Kayaknya Daripada Axe Nobel Karena Axe Nobel ini Harganya semakin naik Kualitasnya semakin menurun Itu yang saya alami Mohon maaf aja ya Karena saya Review Belkut Hasilnya seperti ini Jelas ini akan sedikit merubah Pola pikir saya Untuk pindah ke brand ini Nah ini adalah Motor ninja Yang garapan Kawan saya Yang saya bantu Untuk melakukan proses Pengekeliran Dan hasilnya juga memuaskan Gimana menurut kalian geng? Comment ya Di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya